Halo Tadars, pemisah siap Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex EURUSD Vibis News untuk hari ini. EURUSD berhasil menghapus sebagian kecil dari kerugian hariannya, namun kehilangan momentum pemulihannya dekat 1.0250 di sekitar 1.0232. EURUSD turun tajam pada awal hari Senin jatuh ke 1.0225 pada pertengahan perdagangan sesi EURUSD di tengah ketakutan yang mendorong naik dolar AS. Keprihatinan meningkat selama jam perdagangan sesi Asia dengan China melaporkan 2 kematian karena koronavirus yang baru dan naiknya kasus baru dan merebaknya penyakit menular berlanjut ke Beijing. Order agar tetap tinggal di rumah telah diumumkan pada beberapa kota lainnya. Pemain pasar khawatir situasi seperti ini akan bisa memicu terjadinya isu rantai suplai yang baru yang merupakan salah satu alasan mengapa inflasi naik membumbung tinggi seperti sekarang ini. Sementara itu anggota Dewan Eksekutif ECB Philippe Lane mengatakan bahwa setiap resesi yang melandauni Eropa akan lemah dan hanya bertahan sebentar. Dia juga mengatakan bahwa ECB akan melakukan satu kali lagi kenaikan tingkat bunga pada bulan Desember. Dari Medan Data, Jerman mempublikasikan Produsur Price Index atau PPI yang tanpa terduga terkontraksi sebesar 4,2% mantuman. Angka tahunan naik 34,5% jauh di bawah yang sebelumnya di 45,8%. Support terdekat menunggu di 1,0190 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,0145 dan kemudian 1,0105. Resistance terdekat menunggu di 1,0270 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,0310 dan kemudian 1,0350. Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!